Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera buat kita semuanya hadir kembali dengan channel Wahyu di 3D di Pulau LS kota Tangerang nah di sore hari ini saya hari Kamis berada di Pulau LS kota Tangerang untuk mengabarkan siso situasi terkini untuk arus keberangkatan maupun yang standby atau yang tiba dari Medan dan garasi pulau loket ALS Tangerang sebelumnya untuk kawan-kawanku semuanya subscriber Wahyu di 3D terima kasih yang sudah hadir menonton dan yang sudah nonton tapi belum sempat untuk subscribe channel Wahyu di 3D dibantu untuk subscribe kemudian like dan komen yang positif agar channel Wahyu di 3D selalu mengembangkan informasi terkini seputar Pulau LS kota Tangerang nah seperti tampak sore hari ini kawan-kawanku semuanya ya untuk pemberangkatan dari Pulau LS kota Tangerang ini diisi oleh ALS patah 153 low tapi party untuk diketahui informasi bahwa saja 153 ini harusnya kemarin untuk berangkat menuju Medan berhubung kemarin kondisi penumpang sepi ada empat orang kemarin informasinya jadi tidak jadi diberangkatkan menuju Medan nah jadi untuk hari ini hari kabis diberangkatkan menuju Medan itu pun hanya LS 153 aja yang kelas patah AC toilet untuk ekonominya tidak diberangkatkan jadi disini diberangkatkan hanya satu unit saja yaitu LS 153 slow tapi party dengan kelas AC toilet dan disini kita lihat ya di penumpangnya sedikit ya sepi untuk di lokasi pulau LS kota Tangerang dan untuk beberapa hari ini saat satu minggu ini ya untuk jumlah penumpang di Tangerang ini mengalami penurunan dampaknya setelah kenaikan ongkos kemarin ini kadang-kadang sepi kadang-kadang rame ini nggak bisa di ini ya nggak bisa diprediksi nah di loket LS juga paket ada disini ada beberapa potong saja yang akan dikirim ke Medan ya kita ke sana ya kita kalau seandainya disini mau pesen tiket bisa melalui di nomor WA ini WA nya tolong di save nomornya disimpan ya mengirim paket barang bisa melalui nomor WA tersebut atau dan langsung ke sini ini mejanya langsung dilayani dengan Pak ketua kita Bapak Regar ini ketua loket LS untuk ketua operasional loket LS kota Tangerang dan untuk untuk pemesan tiket langsung aja masuk sini disini ada ruang tunggu nah ruang tunggu nya berase disana ada tempat pengetasan HP dan dilengkapi AC kemudian lepisi nah disini ada pemesanan tiket ada dan 6 loket silahkan kalian datang disini ya dia ada 6 1 2 3 4 5 dan 6 biasanya disini 6 ini untuk paket nah disini ya disini disediain dengan dilayani dengan ramah oleh petugas loket LS ada 6 ya 1 2 3 4 5 dan 6 kemudian disini bisa melalui tiket online juga sama yang di tadi di depan nih nomor WA nya tolong di save ya untuk konfirmasi tiket bus ALS yang tujuan ke Sumatera nah besok yang untuk berangkat hari Jumat ya besok hari Kamis yang berangkat nomor untuk patasnya 305 disini ya kemudian ekonominya 109 yuk kita kesana 305 ya ini aslinya patas Surabaya karena mengalami karena kemarin mengalami kerusakan di Merak informasinya sudah 4 hari ini di full ALS kota Tangerang dan sekarang sudah selesai maka besok akan diberangkatkan mestinya hari ini untuk diberangkatkan berhubung 1 5 3 kemarin sewanya dikit di mundur ya jadi dia dampak mundur kemudian ini pada pukul 17 maaf 18 waktu Indonesia Barat besok kemudian besok ini dan ekonominya si bolga ya 109 ini pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan sini nampak masih ada pengerjaan proses service ringan ya dan informasinya besok ini akan diberangkatkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dari full ALS kota Tangerang nah ini 305 ya dulu ini 301 punya Bang Rudy sekarang jadi 305 untuk kelasnya patas AC toilet Surabaya besok besok berangkat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nah kita geser ke sana disana ada ALS 302 ini mantan patas ALS 151 bunga haratas Dulu cincunnya Bang Mester sekarang jadi ekonomi 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 untuk lain sadangan jadi kemana pun ini selalu siap untuk rute dimanapun diberangkatkan ini kita gak tau ya besok apakah ini yang berangkat atau 109 dan disini ada service ringan saja ya untuk nah cuaca di Tangerang sore ini baru hujan turun deras dan sekian dulu ya untuk informasi di full ALS kota Tangerang di sore hari ini saya kabarkan terima kasih untuk pemberangkatan dan situasi kedatangan atau yang standby di garasi full loket Tangerang terima kasih yang sudah menonton video channel YUD 3D dan dukung terus support terus agar saya dapat semangat dalam mengabarkan dari loket ALS kota Tangerang YUD 3D wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh horas 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 terima kasih